Ex-Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Ijen Napoleon Bonaparte menyatakan tak masalah apabila ditempatkan satu sel dengan Ijen Verdi Sambo. Napoleon juga mengatakan siap merawat Verdi Sambo apabila memang ex-Kadipropam tersebut dijadikan satu dengannya. Hal ini disampaikan oleh Napoleon Bonaparte seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 25 Agustus. Dilansir O Tribun News, Napoleon sebelumnya membantah kabar yang menyebut keinginannya ditempatkan satu sel dengan Verdi Sambo. Napoleon menyatakan tak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia menjelaskan penempatan seseorang dalam sel merupakan kewenangan dari petugas terkait. Meski begitu, Napoleon akan menerima kedatangan Verdi Sambo ke selnya apabila kemungkinan itu terjadi. Bahkan Napoleon menyatakan akan merawat Verdi Sambo. Untuk diketahui, Jenderal Bintang 2 itu saat ini tengah menjalani hukuman dua kasus, yakni kasus swab Joko Chandra dan penganianyaan terhadap YouTuber MKJ. Terkait kasus Joko Chandra, Napoleon difonis empat tahun penjara dan denda seratus juta rupiah. Sedangkan untuk kasus penganianyaan, ia dituntut satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum atau CPU. Kapolri kini tengah menyusut recara berhasil ahli Kapolri yang baru. Bukan saya menentukan satu sel. Kalau seandainya nanti satu sel, Pak. Ya, masa saya bisa tolak? Kalau dia terpaksa satu sel, ya saya opet ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!